Oke halo apa kabar semua ya Kembali bersama saya Mahmudi Prasya di channel youtube otomotif.net Kemarin kita udah update untuk spesial mobil passenger ya Tapi yang kemarin kan kita belum sebutin harganya Terima kasih telah menonton 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 Ini yang TA6 pajaknya dia bulan 10 2021 Kategori grid mesinnya dia B Kilometer itu baru di angka 89 ribu Ini Ford Ranger ini statusnya TA6 Tapi pelanya itu pelaknya itu pelak masih standar Kan memang untuk yang tipe base ini bukan yang XLT ya Ini yang TA6 di angka 115 juta rupiah Jadi kita lihat harga yang masuk-masuk aja bro Ini tak melihatkan semuanya Coba kita cek kalau tidak di kunci ya di bagian interior Ini kita lihat untuk menyeluruh Ya dari sisi ya dari sisi ini sekarang banyak banget ya untuk Ford Ranger yang TA6 seperti ini Ini dimodifikasi menjadi F150 ataupun yang Raptor Bahkan untuk belakang sudah pakai cover kayak gini Ya ban nya masih bagus-bagus semua Boleh di cek Ternyata di kunci bro Jadi gak bisa ngelihat interior Ya bro ya Gak bisa ngelihat interior kita Kita cek ke arah sana aja Tapi yang kelihatan disini Ini L300 128 juta Tahun 2019 Gimana bro Mencuci bro masih tinggi Ini bro Oke kita next ya Kategori gridnya C Yang sebelah sana gak ada harganya Terus ini ada Toyota Avanza Plat DM berarti Plat Pekan baru Dengan harga 112 juta Tahun 2016 Pajak dia Buna 5 2021 Kategori gridnya C Kategori gridnya C Warna hitam Dia Ini gak mungkin nih Oh iya udah 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 dual 50i bro Sorry sorry Karena dia Tahun 2016 Dia sudah dual 50i Sama semuanya Gak bisa di Lihat interiornya Kita keliling aja ya Nih kita keliling aja Dan disini ada Honda Brio Okonex ini Honda Brio Ini kalau kita lihat Honda Brio Kayak gini kan Tahunnya tahun tinggi nih bro Ini Cuma di angka 113 juta rupiah Ya Platnya BM PC 113 juta rupiah Bisa kita lihat nih Nih 113 juta rupiah Tahun 2019 Pajak bulan 9 2021 Kategori gridnya Dia B Berarti kan bagus Kalau B bro Tapi kalau A gak mungkin lah Kalau A tuh mobil baru dia Nah Kemarin ada yang minta referensi Untuk Untuk mobil pickup ya Ini kan sudah pada keluar harganya Ini bisa kita lihat semuanya nih 88 juta Ini alternatif Ini tak tunjukin ke Pak Thomas nih Di angka 88 juta Jadi di bawah Harga 100 juta Tahunnya tahun 2019 Ya Kategori gridnya B Ini Dan baknya ya Belum dikategorikan Kalau tahun 2019 Sudah pasti bagus Ini boleh tak kelilingi Ya Boleh tak kelilingi nih Dan ini Suzuki Karimun Tipe GL Gak tau harganya berapa Gak juga bisa dibuka Ini dengan harga 74 juta rupiah Ya 74 juta rupiah Tapi ini kayak CT GL kan belum pakai Foclame seperti ini bro Tahun 2019 Kategori gridnya B Jadi Kalau di deretan sini Ini rata-rata Kategorinya Gridnya tuh bagus semua Ini Avanza Ini 112 juta rupiah 112 juta rupiah Tapi disayangkan banget nih Buka mesinnya Dia mungkin ini Pernah ditempel ini bro Ditempel stiker-stiker Seperti itu Jadi setelah dibuka Jadinya kayak gini dia Untuk tahun 2016 Terus ada brio lagi Ini Cuman 97 juta ini Plat BA Dan kita geser Ke Mari Ini Toyota Avanza lagi 112 juta Dan yang banyak ditanyain Ini Yang Ini Toyota Innova ini Jadi Toyota Innova ini Tahunnya Tahun 2014 Kategori gridnya Jadi Banyak bertanya Ini atas Nama perusahaan Atau Nama pribadi Tapi biasanya Kalau BA Kayak gini Ini atas nama pribadi Bukan atas nama Perusahaan Nah Oke kita next Kita lihat Yang di Bagian belakang Terus yang ini Dia Strada Triton Yang 4x4 Tapi ini Sudah berapa lama Disini Belum Juga Terjual Ya Oh ternyata Ini gak ada harganya Ini bro Ya Gak ada harganya Ternyata Nah Ini Ada Honda HR-P Ini apa yang kemarin Atau mungkin Sudah Beda Mobil Plat Cuman 3 angka Ika Kodenya Harganya 180 juta Ya Harganya 180 juta Tahunnya 2016 Kategori gridnya B Ya HR-P HR-P Ini Tipe HR-P Tahun 2016 Kita gak bisa Lihat interior Bro Cuman bisa kita Lihat eksterior Aja Karena proses Sudah mulai Proses Lelang Jadi kita Cek harga Aja Dan Ini Etias Falco Plat BA Ya Etias Falco Plat BA Harganya 90 juta Tinggi Tahun 2015 Oke next Masih Lumayan tinggi Bro 60 juta Untuk Hilux Tapi ini Yang premium Ya Dan Untuk Di belakangnya Dia Pack up Tapi Pakai Box Aluminium Nah Ini Yang Unit Spesial Banget Disini Ini Toyota Toyota Alphard Tahun 2014 Ini Tak puteri Bro Untuk Alphard Platnya BA XB Untuk interior Kemarin Sudah kita Lihat Interiornya Harganya Harganya 285 juta Tahun 2014 Pajak Sampai Bulan 3 2022 Kategorinya Gridnya C Kilometer 174 Ribu 2 500 cc Tipe Matic Kemarin Sudah Kita Buat Apanya Untuk Interior Bisa Di Scroll Spionnya Trend Banget Kalau Enggak Laku Coba Nanti Atau Besok Kita Buatkan Video Detailnya Untuk Toyota Alphard Kita Review Detail Tapi Kamera Mundurnya Kayak Gini Oke Bro Kita Kelilingi Udah Terus Kita Lihat Disini Ada Captiva Cuma 62 Juta Captiva 62 Juta Tahun Tahun 2010 Dan Dia Untuk Oh Dia Yang Bensin Bro Kategorinya Gridnya C Pajak Dia Bulan 8 2021 Berarti Masih Hidup Ini Bensin Berarti Yang 2000 cc Captiva Yang Bensin Nah Ini Unik Spesial Lagi Disini Plat B Nissan Serena Ini Nissan Serena Ini Interiornya Mewah Banget Semalam Mudah Juga Kita Kita Lihat Dalemannya Interiornya Harganya Cuman 130 Juta Tahunnya Tahun 2013 Kategori Grid B B Oke Kita Lihat Strada Triton Nah Ini Strada Triton Warna Silver Strada Triton Triton Warna Silver Untuk Kayaknya Kalau kita Lihat Ini Yang Jenis Yang GLS Karena Dia Untuk Over Vendernya Dia Sewarna Dengan Bodi Harganya 125 Juta Rupiah 125 Juta Rupiah Tahun 2012 Coba Kita Lihat Ban Serapnya Ada Tapi Dia Tidak Pakai Badliner Ini Video Ini Agak Lama Baru Lumayan Banyak Ini 95 Juta Plat B Tapi Pajak Kayaknya Mati Plat B Ini Toyota Avanza Yang Veloz Tahun 2015 Pajak Mati Dari Tahun 2020 Ya betul Pajak Mati Bro Biasanya Kalau Plat B Ini Progresif Oh Ini Sudah Tanggal Tanggal Oke Kita Jalan Ke Belakang Sana Nah Nah Ini Unit Unit Yang Ada Di Belakang Ini Ada Escudo 45 Juta Escudonya Ini Yang Kalau Tahun 2003 Ke Atas Agak Eh 2004 Ke Atas Bagus Sebelah Dashboardnya 2005 Bro Escudonya Ini 45 Juta Oh Ini Tapi Sudah Tengah Ngesek Sebelahnya Ada Ini Agiat Aila Aila Ya Kita Lihat 60 Juta Ini ada Suaila TVM Berarti 1000 CC 2019 60 Juta Dan Kemarin Yang Nanyain Ini Ini Ada Packup Grand Max Tapi Ex Pemakaian Dari PLN Dengan Harga Cuman 58 Juta Packup Ya Tahun Tahun 2016 Ada Sekitar Berapa Unit 3 Unit 3 Unit Seperti Ini R3 85 Juta Plag Tapi Terus Ignis 86 Juta Nah Ini Masih Berkas XPLN Tadi Masih 58 Juta Juta Kemudian Ini 97 Tahun 97 24 Juta Masih Tinggi Bro Katana Ini Antik Dan 90 Juta Masih Tinggi Dan Ini 57 Juta Nissan Divina Nissan Divina Ini Harganya 57 Juta 57 Juta Tahun 2007 Tipe Dia Yang Matic Ini Kategori Green D Dan Ini Toyota Innova Ini Sudah Lama Banget Disini Tahun 2014 Tapi Tipenya Yang Matic Tahun 2014 Tipe Matic Yang 2000 CC 139 Juta Ini Mobilnya Bagus Ini Karena Dia Yang Luxury Tapi Tipenya Matic Terus Livina Lagi X Gear 49 Juta Dan Ini Masih Dengan Harga Yang Sama XPLN Pack up 58 Juta Tahun 2016 Aila 69 Nah Ini Yang Minat X Over Tapi Plat B Sayangnya Kalau Di Jakarta Masuk Di Bukan Baru Harganya 42 Juta Tahun 2011 Pajaknya Dari Tahun 2020 Kemarin Hitung mutasi 50 Ini Sudah Fast lift Yang ini Tahun 2010 Mulai Fast lift Lampunya Beda 85 L300 Box Tahun 2015 A65 Ini Xenia Tahun 2011 Nissan Mars Masih ada Di Harga 62 Juta 52 Juta Karimun Optra Ini Tidak Ada Harga Ini Masih Tinggi Oke Kita Next Ini 52 Juta Xenia 70 Juta Wah Plat B Nah Ini Disini Ada Triton Lagi Triton Lagi 50 Juta Nah Plat B Ini Ada Strada Triton 50 50 Juta Ini Cuman Kalau Berani Hajar Ini Tahun 2008 Pajak Tidak Tertulis 2500 CC Kategori Grid Yang Pasti Bongkar Udah Udah Ada Bed Liner Lagi Kunci Ini Udah Pake Bed Liner Band Serap Cukup Nah Baru Kita Lihat Di Sebelah Sini Ini Kenapa Gak 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 57 Juta Masih Tinggi Ini Plat B A 70 Juta Grand Mag Minibus 70 Juta Plat B Tapi 61 Oke Kita Lihat Ini Ada Katana Lagi Disini Ini Sama Tahun 97 Sama Bro Harganya 24 Juta Tapi Mendingan Inilah Pelaknya Udah Rising Masih Mendingan Yang Ini 85 Juta Tapi Oke Lah Bro Gak Mungkin Semua Kita Mau Sebutin Durasi Sudah Panjang Banget Bro Ini Tahun Berapa Ini Warna Silver ZC Tahun 2014 Bro 100 Juta Terjual Ini 50 50 Juta Oh Itu 25 Juta Ada Katana Lagi Disitu Oke Mas Bro Thank you Banget Atas kunjungannya Di channel youtube Otomotif Dotnet Ya Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Saran Kalau Mas Bro Pengen ikut lelang Langsung aja Datang ke Ini JBA Tempat Penelangan Yang Resmi Jangan Melalui Ada Beberapa Subscriber Katanya Tertipu Dari Akun Facebook Bagusnya Langsung Datang aja Ke JBA Bertanya Langsung Yang Resmi Atau Mungkin Bisa Telepon Nomor Yang Saya Catupkan Di Deskripsi Terima Kasih Atas Penjungannya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu